Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali jadi kelas terbuka ya sekarang kita masuk lagi ke tutorial Python ya masuk ke operator bitwise jadi sebenarnya operator tambahan aja teman-teman semua jadi ini kita sebenarnya nggak begitu ini ya nggak begitu harus belajar ini sebenarnya tapi nggak apa-apa kita akan bahas aja karena mungkin ada beberapa orang yang butuh teman-teman semua ya bitwise nah ini sebenarnya apa sih bitwise ya disebut juga sebagai operasi binar ya teman-teman semua binar atau bisa bilang juga binary ya oke binary kayak gitu oke sekarang kita lihat aja dulu kayak gimana sih si operator bitwise ini ya jadi gini teman-teman semua jadi kalau kita belajar tentang bitwise ya bitwise gitu ini artinya adalah sebenarnya kalau kita bahasakan bahasa Indonesia itu adalah masing-masing bit ya jadi bitwise itu operasi pada masing-masing bit masing-masing bit gitu ini adalah operasi masing-masing bit ya operasi masing-masing bit misalkan gini kalau misalkan kita ibaratkan ya misalkan kita kan punya integer ya kalau integer itu yang 1,2,3,4,5,5,6,5,6 nah misalkan kita punya 2 ya nah kalau 2 itu kita bikinnya kan jadinya ada 8 ya bitnya jadi 1,2,3,4,5,6,7,8 gitu ya nah ini kalau kita buatkan gini 0,0,0,0,0,0,0,1,0 oke artinya apa? gini deh kita jelasin dulu artinya adalah yang ini semuanya itu dipangkatkan teman-teman semua kalau misalkan kita bilang index ya ini kan index ke 0,1,2,3,4,5,6,7 gitu ya nah misalkan yang ini ini kan berarti ini sebenarnya adalah 2,2,2 dipangkatin dengan indexnya gitu jadi kalau ini 0, kalau ini 1 berarti ini 2 dipangkatkan 1 teman-teman semua jadi berapa? 2 oke selanjutnya kalau misalkan kita mau integernya adalah 1 ya kalau integernya 1 binarnya gimana? binarnya berarti kalau kita ngikutin ini menjadi 0,0,0,0,0,0,0,0,0 dan 1 ya oke lihat ini kan 1 ya nah lihat disini indexnya berapa? 0 berarti kita 2 pangkat 0 berapa 2 pangkat 0? 1 gitu gampang ya gampang oke sekarang kalau misalkan gini kita punya integer ya terus kita belum tau nih bangkanya berapa misalkan kita bikin gini 0,0,0,0,1,0,0,1 oke kita lihat yang ini berarti berapa? 2 pangkat 0 ya 2 pangkat 0 terus yang ini berapa? 3 ya berarti 2 pangkat 3 nah ini kesana dijumlahkan teman-teman semua ini dijumlahkan jadi berapa? 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah dengan 2 pangkat 0 jadi 9 ya jadi ini 8 ditambah dengan 1 jadinya 9 berarti ini adalah 9 oke itu adalah overview nya untuk yang binary nya nah sekarang bitwise itu apa? nah bitwise itu adalah operasi antara ini dan ini misalkan ya kalau kita bikin gini 2 ya lalu kita bitwise kan dengan menggunakan or dengan 1 oke ini kan ini adalah or ya untuk bitwise jadi kalau kita pakai yang bolehan itu pakai or kalau bitwise dia pakai tanda palang gini ya nah ini artinya adalah kita punya 2 itu adalah 0,0,0,0,0,0,0,1,0 dan kita punya ini 2 ya dan kita punya 1 itu adalah 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 nah ini kita orkan ya atau kita palang gini bukan 1 dong palang palangnya adalah gini but nah itu berarti berapa jumlahnya dong? ini dengan ini di orkan masing-masing teman-teman semua kan kita udah belajar ya tentang operator bolean ya atau operator logika gitu kalau 0 dan 0 di orkan menjadi 0 gitu jadi di orkan menjadi 0 jadi ini ke bawah gitu ya set gitu ini 0,0,0,0 nah ini 1 sama 0 jadi 1 0 sama 1 jadi 1 ya karena kan kalau true false jadi true false true jadi true ini jadi berapa? berarti 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0 ya jadinya 3 itu 3 atau panda ya 3 nah gini oke gampang habis gampang banget ya gampang banget nah nanti kita punya macam-macam nih kita punya or kita punya n kita punya xor gitu ya dan node juga teman-teman semua jangan lupa kita punya node oke nah udah tau kan ya sekarang berarti itu adalah operator bitwise nya sekarang kita coba ya kita lihat di python nah gimana cara kita memperlihatkan kalau ini adalah operator bitwise ya oke pertama dulu deh kita punya 2 dulu ya misalkan A kita kasih yang agak rumit aja 9 sama B itu adalah 5 ya gini oke yang pertama kita akan coba lihat ya itu adalah operator ini bitwise or ya itu tandanya pakai tanda palang teman-teman semua ini ya di atas enter teman-teman semua nah ini kita bikin C sama dengan A ya kita or kan secara bitwise ya dengan B oke sekarang kita print dulu si A nya teman-teman semua kita print si A gitu ya terus kita bikin gini bentar kita bikin dulu ini adalah hup hup oke set ini adalah or gitu ya set oke itu kayaknya nanti bakal kepanjangannya coba kita lihat aja dulu dikit ini kita dilihat aja 2 2 bro nah gitu oke sekarang kita print si A nya ya kita akan tampilin dengan si nilai binarnya teman-teman semua bikin gini ya nilai oke terus kita tambahin disini A gitu terus kita kasih koma disininya kita kasih ini adalah binary oke kita bikin titik 2 gitu dan kita disini bikin ini nanti kita akan bahas di string teman-teman semua tapi biar disini kita bisa pakai ya kita pakai aja ya format kayak gini kita akan format si nilai A ke dalam binar ya jadi kita bikin trail space nya jadi 0 ya jadi kalau kosong jadi 0 jadi 8 gitu ya dan B oke B itu adalah si binary nya ini udah kalau kayak gini kalau gitaran nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman semua lihat ini binary nya ya lihat bener ya ini kan 9 lalu binary nya adalah ini ini kalau kita cocokin dengan yang tadi kita buat bener ya ini 9 0 0 0 0 1 0 0 1 keren keren udah sekarang kita tambahin yang si B nya ya badu gak usah deh kita copy aja ini ya set oke yang ini jadi B yang ini jadi B oke kalau kita run lihat maka menjadi gini oke 1 0 0 1 0 1 0 1 mantap ya mantap coy coba sekarang kita bikin gini asik banget ya asik banget teman-teman semua ini coba kita segini segini kita kasih disini adalah ini ya tandanya adalah si or bitwise nya nah sekarang kita tambahin aja si C nya dibawahnya oke ini adalah si C dan ini adalah si C keren coba gitaran ini kita clear dulu dan gitaran teman-teman semua lihat hasilnya ya lihat dari ini jadi gini lihat bener ya ini kan 1 dengan 1 di orkan jadi 1 ya 0 sama 0 di orkan jadi 0 0 sama 1 jadi 1 1 sama 0 jadi 1 oke keren ya dan ini sebenernya sama aja dengan 9 ditambah dengan 5 teman-teman semua oke mantap mantap yang kedua ya kita pakai bitwise itu adalah N oke kalau N itu kita pakai tanda N bener ya gini oke itu adalah untuk bitwise ya udah kita bikin juga sama C sama dengan A kita N kan dengan B udah ini kita copy sat ini kita copy kita taruh di bawahnya kayak gitu ini kita tambahin N disini ambil 3 biji ya ini kita bikin N udah ini kita jadiin N kayak gini lihat apa yang terjadi kalau kita N kan ya ada nah kelihatan kita clear kita run lagi lihat sekarang jadi gini 1 1 jadi 1 oke bener ya true jadi true false jadi false jadi false true salah ini false true jadi false ini ya true false ada pusing ini jadi gini lihat sekarang ini nilainya jadi 1 oke ya hati-hati ya jadi kalau kita pakai ini dari 9 di N kan dengan 5 jadinya 1 teman-teman semua ya jadi berhasil bitwise nya nah yang ketiga ya itu adalah bitwise XOR ya nah XOR kita sama juga dengan yang ada di mana di bolean pakai gini ini sebenernya adalah operator bitwise semua jadi bukan operator yang bawaannya untuk bolean ya gitu oke gini coba kita copy kan nah ini sebenernya si tanda-tanda ini teman-teman semua kalau kita pakainya pakai nya di bolean ya yang seperti biasa sebenernya jalan-jalannya sama aja dengan yang NOR biasa ya ini gini kita tambahin gitu oke coba kita clear lagi maka hasilnya adalah berboom ini dia ya bener ya 1 1 jadi 0 0 0 jadi 0 0 1 jadi 1 1 0 jadi 1 keren nah selanjutnya selanjutnya adalah bitwise not teman-teman semua nah ini yang agak tricky teman-teman semua karena kenapa karena kalau kita pakai si tanda ini ya si apa aplikasi bukan aplikasi pakai variable nah kalau kita pakai variable integer ya atau angka dia itu kan ada tandanya ya ada tandanya gitu ini pakai tilde teman-teman semua kayak gitu bentar ya bang tulis dulu bang jangan sambil ngomong ya kan ini gini gitu nah ini ya karena kan si A itu nilainya bisa positif bisa negatif ya dan si binernya di presentasi dari ini itu bisa positif bisa negatif teman-teman semua dan ini sebenarnya dia agak panjang ke depan gitu ya nah ini nilainya akan berubah jadi aneh ya coba aja kita cobain disini mana ini kita copy yang ini kita copy kita paste disini maka dia hasilnya adalah kalau kita kasih gini ya ini not dia akan ngambil counterpartnya yang di sebelah kiri ya yang di negatif coba kita run nah ini lihat dari 9 jadi minus 10 oke kenapa kayak gini karena kita punya 0 ya jadi 0 itu kan dia 0 0 0 0 0 0 ya ininya isinya yang ini oke 0 0 0 semua nah itu ngambilnya 1 dan 0 gak punya positif negatif bener gak? bener ya nah makanya pas disebelahnya yang di ujung sebelah kiri jadi dia tuh bikinnya gini teman-teman semua pusing ya kita gambarin aja bener gak sih nah ini kita kan punya data gini ya terus kita punya gitu kan set nah terus ini kan 0 ya terus ini positif 1 positif 2 gitu positif 3 nah ini kan bentuknya adalah yang 0 0 0 0 0 semua terus ini jadi 0 0 0 0 0 1 gitu kan ya ini 0 0 0 0 0 1 0 nah disini ini jadi minus 0 0 0 0 0 0 1 oke nah si 0 ini dia gak punya tanda negatif gak punya langsung negatif 1 disini gini nah makanya yang disini kalau misalkan kita punya plus 1 ya disini jadi minus 2 nah kalau kita lihat disini yang 9 oke menjadi minus 10 gitu jadi di mirrornya mulai dari sini oke jadi kalau misalkan disininya adalah 9 gitu ya jadi kesananya di mirror jadinya minus 10 gitu gitu teman-teman semua paham ya karena disini kita punya tanda gitu makanya jadi minus 10 nah kalau misalkan ini mau di flip kita bisa sebenarnya pakai apa pakai XOR kita bikin gini ya kalau mau bener-bener di flip dia di satu 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 dan seterusnya ya kita bikin gini terus kita bikin gitu terus ini kita kasih note mana note bukan note pakai XOR ya pakai XOR tapi XOR nya dengan apa gitu kan pertanyaannya yaudah kita cobain print oke ini adalah nilai si nilainya itu kita bikin gini gini kita XOR kan dia dengan aduh kita buat aja ya kita bikin gini kita bikin D oh gini deh ABC D ya D itu adalah gini kita bikin manual pakai gini 0 0 0 0 0 0 ini sebenarnya sama aja dengan yang ini ya dengan yang 9 ini sama aja nah kita akan XOR kan dia dengan ini ini adalah 0 B ya ini satu 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 Nah ini tuh nilainya berapa Coba kita lihatin disini ya Berapa nilainya itu adalah Salah coba clear Harusnya E dong ini E ya Gitu dan ini adalah berarti Yaudah kita coba Ini kita XOR kan gitu dengan si 9 ya Berarti ini kita coba XOR kan dengan D Oke terus kita bikin gini Ya terus kita copy aja yang ini Set Nah ini bro ini kita copy in Kita taruh sini Kayak gitu Bentar ini gini dan spasi ya Ini kita delete Kayak gitu Terus ini kita masukin juga kesini Oke kayak gitu Ini kalau kita clear dulu Ya kalau kita running Nah baru jadi nge flip Akhirnya jadi ngebalik dari sini Ya kalau misalkan bener-bener mau bikin not gitu teman-teman semua Kita bikin kayak gini ya pakai XOR Oke itu trik aja Siapa tau kalian butuh Jadi kita bahas ya Oke selanjutnya ya Jadi kalau ini adalah operator si apa Nah kita punya lagi sebenarnya adalah untuk shifting ya Untuk shifting Jadi ngegeser-geser gitu Misalkan gini Kita punya pertama ya Kita punya gini Nah ini adalah shift Right ya kita geser ke kanan Gimana caranya pakai tanda gini Dua gini ya Oke jadi dia bakal geser ke kanan Misalnya gini C sama dengan A Kita geser satu kali Oke Nah ini bakal keren nih Coba ini kita copy aja yang ini Kita taruh disini Oke terus ini kita shift right Gini ya Gini aja udah dulu ya Nah gitu shift right Ini kita shift right Nah terus ini kalau kita lihat Ntar ini kita clear dulu Kita running lagi Lihat jadi yang ini geser ke sini Oke bang gak percaya Kita geser dua kali Kalau digeser dua kali Maka menjadi Kayak gini Lihat Si satu ngegeser dua kali Ya satu dua jadi ke sini Kalau ke kiri gimana bang Ya udah minus Ya minus Oke kalau kita running Maka dia gak bisa Oke Nah kenapa gak bisa Karena kita punya operator sendiri Untuk shift left ya Kita punya operator sendiri Nah operatornya gimana Yaudah kebalikannya teman-teman semua Ini adalah shift left Kita geser ke Kiri Gitu ya Ini kita geser ke Kiri dua kali ya Coba kita running Lihat hasilnya Dia akan ngegeser ke kiri Yang depan kita geser ke kiri dua kali Satu dua ya Satu dua Bener yang ini geser kali Satu dua Mantap ya Itu adalah shift left shift right Teman-teman semua Dan basically itu saja ya Jadi operator bit twice Itu ya teman-teman semua Jadi kita punya or Kita punya in Kita punya x or ya Dan kita punya not Yang dimana hati-hati Ini karena kita pakenya yang Bertanda ya Si angkanya ada minusnya Berarti dia akan Nge-mirror gitu Ke Kalau dari positif berarti kayak yang negatif Kalau dari negatif Terus kayak yang positif Nah kalau misalkan pengennya Bikin jadi nge-flip gini Dari semua bitnya Nge-flip gitu ya Nah kita operasikan dengan X or gitu Biar dia nge-flip Karena di Python itu kita gak punya Yang unsign ya Karena semuanya sign gitu Signate teman-teman semua Sign gini nulisnya Sign gitu ya Jadi itu ada tandanya plus minus Kalau yang unsign Ya kalau yang unsign Kayak di C++ Itu ada unsign ya Itu baru kita bisa pake gitu Yang mat Oke That's all For this tutorial teman-teman semua Keren abis Jadi Mantap Jadi abis dari sini Kita bakal belajar apa Saya juga gak tau Kayaknya operator assignment ya Kalau gak salah Nanti kita akan langsung mulai aja Di tutorial selanjutnya Teman-teman semua Jadi ini adalah info penting mungkin Untuk yang butuh Oke teman-teman semua Jadi Sampai disini tutorialnya Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya Dimana kita mungkin akan ngebahas Assignment operator Oke teman-teman semua See you in the next video Keep coding Stay awesome teman-teman semua Stay safe Bye